Halo semuanya, selamat datang di channel Pongtime, sebuah kanal youtube yang membahas apa aja yang menurutku menarik dan update. Yang mau subscribe monggo dan yang gak ya ya wis lah ya. Yo lor lanjut, video kali ini kita pindah ke dunia teknologi tapi agak unik ini lor. Pernah bertanya-tanya gak, ponsel apa sih yang dipakai oleh presiden Amerika Serikat alias Joe Biden? Secara kan, dia kan kepala negara dari sebuah negara adidaya yang sangat berpengaruh di dunia. Ya, jawabannya adalah iPhone. Namun jelas lor, iPhone ini bukan iPhone biasa, karena penggunanya adalah seorang pemimpin negara adidaya gitu lor lor. Nah, dari Daily Mail, Biden terlihat menggunakan iPhone tersebut di gedung putih baru-baru ini. iPhone itu dibalut dengan casing berwarna biru dengan logo resmi ke Presidenan Negeri Paman Sam berwarna keemasan. Gak jelas nih lor, siapa yang sedang ditelepon oleh Biden? Mungkin saja ia berbicara mengenai perang antara Rusia dan Ukraina. Seperti yang diketahui, Amerika Serikat tidak akan mengirim tentara ke Ukraina, tapi akan membantu persenjataannya dengan alat mutakhir. Nah, balik ke iPhone-nya Joe Biden ini lor. Mengenai keamanannya tentu sangat ketat lor. Mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pernah mengisahkan tentang keterbatasan ponsel yang ia pakai karena tuntutan keamanannya itu lor. Nah, penggunaannya tidak bisa mengakses fitur kamera, agar tak digunakan untuk selfie di tempat-tempat yang rahasia. Juga hanya bisa menginstall aplikasi tertentu. Aduh, aduh, iPhone tapi kayak HP Nokia 3310 nih lor. Cuma bisa dibuat telepon-telepon terus ngirim SMS, gitu paling ya lor. Oke, lanjut. Selain itu, untuk melakukan panggilan telepon domestik maupun internasional, jaringan yang digunakan adalah Voice Over Internet Protocol atau VOIP. Sementara, akses ke email dilakukan melalui Outlook Web Access versi khusus. Jelas dong, Presiden gitu. Namun, ponsel yang digunakan oleh Obama sepertinya mempunyai lebih banyak keterbatasan untuk alasan keamanan. Seperti, ia tak bisa melakukan panggilan keluar menggunakan ponsel tersebut, mengirim pesan, mengambil foto bahkan memutar musik. Waduh, waduh, lor. Cuma bisa menerima telepon. Waduh, 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 waduh. Nah, sebagai masyarakat biasa ini lor, kayaknya gak enak ya, semuanya terbatas. Jadi kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu lor. Gak bisa flexing-flexing gitu kan sebagai Presiden Amerika Serikat. Ya, tapi itu memang resiko yang harus diterima sebagai pemimpin negara adidaya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan saya Wibong undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Sub indo by broth3rmax